Dalam sidang perintahan penyelidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria, Jaksa Penuntut Umum sempat mengungkapkan keraguan surat perintah penyelidikan, kasus pembunuhan Yosua. Jaksa juga mempertanyakan soal jam kerja di Fpropam soal surat menyurat. Surat saksi ya, surat saksi kami disini ingin menanyakan kepada saksi yang bertugas di Bilopaminal sudah lama ini, ini yang saksi lihat ini, karena terus terang kami penuntut umum agak meragukan surat perintah penyelidikan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa. Begini ya, itu pun juga menjadi pertanyaan kami, dengar dulu kami, ya. Persoalan yang saudara tadi ditanyakan juga, saudara juga akan tanyakan, ya. Itu tentunya tidak ditanyakan kepada dia, karena produknya itu bukan dari dia. Iya, dan kemudian juga tidak serta-merta, kemudian apakah itu sudah betul atau tidak, ya. Nanti kalau saatnya ada yang menjadi saksi disini, yang menandatangan itu, nanti kita tanyakan itu. Iya. Kalau enggak nanti munculnya pendapat, itu siapa menandatangan disitu? Iya. Nanti kita tanya, kan itu juga jadi saksi nanti. Iya, Majlis. Yang kami tanya bukan mengenai suratnya, Majlis. Apanya? Mengenai kebiasaan di Biro Paminal, Majlis. Kebiasaan jam kerja, kebiasaan surat-menyurat, itu yang kami tanyakan. Karena saksi ini kan di Biro Paminal, Majlis. Itu yang kami tanyakan. Menyangkut apa? Menyangkut surat-menyurat di Biro Paminal, jam kerjanya itu, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Itu yang kami tanyakan, Majlis. Karena surat tadi kan tanggal 8 Juli, Majlis. Sementara kejadian tanggal 8 Juli. Di BAP, Terdakwa Hindra Kurniawan, itu dia di kolam pancing jam 5. Itu yang kami tanyakan kesaksi ini. Jadi, jam kerja di Biro Paminal itu jam berapa? Terkait surat-menyurat? Itu yang kami tanyakan. Kalau surat-menyurat, sesuai ketentuan dari jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sore? Cukup, Majlis. Jam kerja ya. Jam kerja sampai jam setengah 5, apa sampai jam 3? Coba, saksi. Itu surat-menyurat itu biasanya kalau sampai, apakah saudara sebutkan sampai jam 3 ya? Itu jam kerja, di tempat saudara sampai jam berapa? Apa-apa? Mohon diulangi, yang mulia. Jam kerja di tempat saudara sampai jam berapa? Kalau sesuai aturan di jam dinas kan jam 7 pagi, setelah apel sampai jam 3 sore. Tetapi, kalau seperti kami yang operasional, yang mulia, tidak mungkin akan melakukan hal-hal seperti sesuai jam dinas. Disesuaikan. Kalau kami misalnya memanggil seseorang dalam rangkaan. Enggak, itu menyakut masalah surat-menyurat saja kok. Hanya itu. Tapi kalau untuk menyurut-menyurat hanya jam 3, karena itu petugasnya memang jam tugasnya seperti itu. Dibatasi sampai jam 3? Siap. Kalau surat keluar? Maksudnya, kalau menerima surat gitu, ada batasan juga. Sampai jam 3, kalau lewat dari jam 3 nggak diterima gitu. Itu kan kita situasi pimpinan kok. Misalnya kita menyusun juratannya. Saya tanyanya itu, makanya jam kerja itu loh. Kalau saya ditanya jam kerja saya, setengah 5 saya pulang, saya tutup sidang ini. Itu loh. Standarnya kan seperti itu. Sepakat. Kita nggak bisa subjektif seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tergantung pimpinan. Bagaimanapun pimpinan kan juga terikat pada jam kerja tuh. Betul. Iya. Nanti kalau sudah sibuk terus nggak akan terima gitu maksudnya. Kan nggak bisa. Iya, makanya ditanyakan tadi. Kalau saudara katakan bahwa jam 3 tetap selesai. Dimana diaturnya? Atau itu ada kebijakan tersendiri untuk itu. Kalau masalah jam kerja kan sudah diatur secara... Nah ya itu. Kalau untuk masalah surat penyurat ini? Kami tidak tahu dan untuk... Nah itu yang tadi saudara katakan jam 3 selesai. Kan setap berbeda dengan operasional. Iya. Yang kami alami setap pengemban fungsi untuk administrasi jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 3. Itu. Artinya operasional surat penyurat kan seperti itu. Betul. Yang mulia. Iya. Makanya pertanyaannya kalau ada surat masuk... Iya. Lewat dari jam 3 ditolak? Ya tidak. Nah. Kan bisa untuk diregistrasi di hari berikutnya. Iya, diregistrasi tetap. Artinya kalau diregistrasi tetap kan berarti masih lewat dalam tiga bisa dilakukan. Betul. Pertanyaannya apa tadi itu? Kait jam kerja surat administrasi surat menyurat Masa Sakim. Iya. Itu tugasnya jam berapa dia? Apakah malam masih ada juga? Masih jam kerja atau bagaimana? Kebiasaan yang saksi lihat di Biro Paminal. Itu yang saya tanyakan. Kalau itu kami tidak bisa menjawab pasti karena ada fungsi lain. Kami tidak bisa menjawab karena ini ada fungsi lain. Kami tidak pernah melakukan urusan surat menyurat. Ya sudah lah kalau itu jawaban saudara. Karena... Saya masih ada pertanyaan yang mulai. Lagi ini ya sebentar ya. Di kita ini kalau sampai lewat dari jam kerja itu menerima surat ya kita batasi sampai jam berapa gitu kan ada itu. Jam kerja gitu loh. Standarnya kan sudah jelas gitu. Ini pertanyaan standar setiap perkantoran sebenarnya.